Musik Kapolda Sumatera Utara, Irjian Pol Agus Andrianto bersama Ketua Bayangkari Sumatera Utara kunjungi Polres Batubara di 50, Kecamatan 50, Batubara. Giat kunjungan tersebut dalam rangka peletakan batu pertama dan melaksanakan bakti kesehatan. Pada saat bersamaan, Kapolda Su dan Ibu Bayangkari Sumatera Utara melakukan tepung tawar nelayan yang baru dibebaskan dari negeri Malaysia serta peserta sunatan massal dan operasi katarak yang dilakukan oleh Kabib Doktes Polda Su bekerjasama dengan Polres Batubara. Ribuan warga Batubara sangat antusias dengan program kerja yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sumatera Utara terutama bakti sosial kesehatan. Menurut Kapolda Sumatera Utara, Irjian Pol Agus Andrianto, pembangunan kantor Polres Batubara dari Dipa Polri dan Polda Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mako Polres Batubara bersumber dari Dipa Polri, Dipa Polda Sumatera Utara untuk membangun Mako Polres Batubara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kita juga meletakkan bantu pertama pembangunan satreskrim, gedung barat satreskrim untuk bantuan daripada PT Inalung juga dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini Polres Batubara masih menggunakan bangunan Posek 50 yang kurang representatif bagi pelayanan Mako di tingkat Polres. Oleh karena itu, Mako Polri bersama komunitas yang ada di pelaku usaha yang ada di Batubara membangun fasilitas Polres dan satreskrim untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan fasilitas ini, harapan kita pada Polres Batubara? Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa walaupun masih menggunakan segala fasilitas yang terbatas Polres Batubara, sekurang-kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang cukup baik, didukung oleh pemerintah daerah dan unsur pengamanan yang ada di Kabupaten Batubara. Tentunya harapan kita dengan dibangunnya fasilitas yang makin baik, tentunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Di akhir kegiatan kunjungan, Kapoldo Sumatera Utara menyerahkan batu tali asi secara simbolis bagi warga yang kurang mampu. Dari Sumatera Utara, Sole Pelka Triberata TV, Salam Triberata.